Kita lihat bagaimana formasi starting lineup dari Indonesia Dimana 4-2 sepertinya yang diturunkan oleh Sinteyo di pertanding kali ini Kita menunggu ya Nathan bermain sebagai pemen baru saya Dan Jay menjadi salah satu kunci Dan saya sangat menunggu Yaakob Sayuri bermain seperti di Tila Ya, saya sekali lapangan glora Bung Karno tidak semulus ketika Gunawan dan juga Bung Maruf L. Rumi yang akan menemani Anda menyaksikan jalan pertandingan Di bab pertama, Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ya, selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI Dimana pun Anda berada di seluruh Nusantara Inilah saat-saat yang kita nantikan pertandingan yang sangat menentukan Untuk langkah Indonesia Indonesia memakai kostum Putih yang masuk merah-merah-merah Sedangkan penalti Asnawi Mangku Alam Bahar Saya teman di oleh seorang komentator Yang sepertinya tidak asing lagi yaitu Bung Maruf L. Rumi Bung Maruf L. Rumi, bagaimana Anda memandang pertandingan yang sangat penting ini Bung Maruf? Ya, ini adalah sebuah pertandingan yang sangat penting Pertandingan yang bisa dikatakan menjadi hidup mati untuk kedua tim Terutama Indonesia karena di mendapatkan satu poin di kanang Indonesia Sudah menjadi hasil yang bagus dengan situasi dan kekuatan yang sekarang mereka bawa Di stadion utama Gelora Bung Karno, Bung Hadi Rampanya ada satu pemain Indonesia yang masih tergeletak Sedangkan pihatan Keturunan yang kemudian memperkuat timnas Indonesia, Bung Hadi Sebuah era dimana memang ada keinginan besar untuk bisa melakukan upgrade Terhadap performa dan penampilan dari timnas Indonesia Ya, tentu saja kita ingat bagaimana keturunan Belanda pertama Yang menjadi warga negara Indonesia untuk pemberkuat timnasional Dan penjaga gawang legendaris Vander Vins Yang juga penjaga gawang Persija Jakarta Kita lihat Jai Ijes Pemain yang langsung melakukan debut di timnasional Langsung menempatkan posisi center back Dan menempatkan posisi tengah Kita Justin Handar Kepada Adi Satru yang terakhir kali bermain sebagai pemain inti Saat puji coba atau friendly melawan Oman Saat kalap saat 3 Bung Maru Ya, jujur tadi kita juga sempat terkejut ya Karena justru Adi yang justru ditampilkan Kita ketika Nadeo ya? Ya, betul Karena Nadeo yang diprediksi akan tampil Pertama adalah bagaimana performa dia bersama dengan klubnya Karena berhasil mencatatkan 13 Sia di seri B Italia adalah Ivar Jener Pemain asal Yong Utrech Akselerasi yang coba dilakukan oleh Maru Ya, so yang ditujukan oleh Nathan Tentu semua orang ini kemudian sudah sempat disahkan Tapi bukan baru melakukan jumpa beberapa waktu yang lalu Pemain yang memiliki keturunan dari kakek yang lahir di Samara Rizky Rido Kini Tandingan Atau masuk tandingan yang sudah Memainkan 3 buka Caps Untuk Kinasional Indonesia Rizky Rido Meminta Rizky Rido Untuk melebar dia ke kiri Apai strike Nathan Justin Hapner Sangat baik tidak offside Offside? Oh offside Sintayun cukup nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Marcelino sejauh ini Pemain yang bisa dikatakan tidak tersentuh di erahnya Sintayun Dan sekarang menunjukkan bagaimana dia dibutuhkan Agak lebih ke dalam sebagai pengatur dari serangan Indonesia Sangat baik kita lihat masih natak Lumpan-lumpan pada rekan-rekannya memang jalur dan area-area yang tempat di para pemain Marzino Ferdinand Agak dari Marcelino Jai Ijes Sangat tenang akan dapatkan oleh Jai Ivar Jener Ijes kembali kepada Rizky Rido Justin Masih Justin Ada sisi Jai Ijes Karena ini adalah momentum yang terlambat sedikit maka akan sangat beresiko Dan itu sudah sedikit tertinggal di belakang tadi Tapi ini adalah sebuah pengalaman lebih ke tengah Bagaimana dia kemudian mengambil peran sebagai plan maker Itu yang dibutuhkan Ketika situasi lebih tengah tidak bisa berjalan Maka Jodri Amat akan mengambil inisiatif Dia sedikit bergerak ke depan Agak untuk bisa menghentikan bola Oh, darah tampaknya Apa yang benar-benar berbicara? Belum terlihat Belum, belum Memang itu yang bisa Ini tidak ada peringkat apa pun dari wasit Asal cut by strike Ini Rafael, saya berusaha melatih para pemain cetak Langsung diangkat Di kota penalti Wah, saya kembali oleh Witan Sulaiman Masih Witan Masih Witan Witan di kota penalti Angkat langsung Ada Eva Jenner Jai Ises Rizky Rido Sehingga Rizky Rido Belum berani untuk melakukan tugas sebagai plan maker juga Bu Maro Belum Karena memang dia juga mungkin harus butuh adaptasi juga Bu Dengan Jai Ises Karena bagaimana dulu ini baru kali pertama Mereka berduet sebagai duet center back Jadi jelas mungkin dibutuhkan intensitas yang lebih untuk saling memahami Beda misalnya ketika bersama dengan Jordi Amat Tentu sudah saling paham ya karena sudah beberapa kali main Tapi Jai Ises ini adalah kali pertama Tentu akan berbeda situasinya Yaakub Sayuri Sangat cepat Yaakub Ada Jai Fungsi yang sangat baik pada strike Dikuasai oleh Rafael Strike Langsung masih Rafael Strike Di kota penalti Rafael Strike Suiting langsung Bagaimanapun ini harus dilakukan kepada pemerintah Indonesia Untuk bisa melepaskan tekanan daripada pemerintah Dilakukan kenatan Noel Terhadap di kota penalti dan lakukan suiting sangat baik Tapi langsung mengarah kepada pemerintah Jawa Serangan yang dilakukan oleh tim Nas Indonesia Ini yang memang membuat tadi Indonesia sempat kesulitan sekali Masih Indonesia lewat Masihkan lembar Seperti piala Asia memparuh dari Yaakub Sayuri Ya yang membuat kota penalti Semua saja membawa Angin segar dan keberuntungan buat Indonesia Nge-justin Oh terlalu ke bawah Suiting dan Masih Lido Krabinan Oh Tuhan Masih gagal Kiribola coba dikejar oleh Yaakub Sayuri Kebelakang langsung pada Adi Oleh Rizky Rido Oh namanya berpindah posisi sekarang Ya ijaz Di posisi tengah Kumparuh Betul Langsung kita ada Justin Hapner Masih Justin Bumpad langsung tadi masuknya kepada Nathan Bola tapi terlalu kepikir Sangat disayangkan Masih kosong-kosong Masih agak sulit para pemerintah Indonesia Bukh Duj Justin Hapner Marcino Ferdinand Rizky Rido DJ Oh panjang arahin pada Nathan Tadi ya Menjadi apa Panggung pertama Langsung bermain di Dibetan Kalau di Piala Asia mungkin kita dengar Saat itu Slogan adalah GBK Kandang kita Betul Ini sangat Sangat sulit Untuk Untuk tim lawan Bermain Kalau Indonesia di GBK Bukit Piala Asia 2007 Kita mampu melakukan Bat-ride Dan penyulitkan Korea Selatan Dan juga Arab Saudi Dan juga Arab Saudi Dan juga Dastin Hapner Jadi tengah Indonesia Belum menunjukkan Perannya Buk Maruf Belum bisa berkembang Seperti yang diharapkan Atau seperti biasanya Memang ini lebih karena Pressing juga yang dilakukan Oleh para pembelan Tugas itu ya Tapi kita juga melihat Bagaimana Marcelino Tadi beberapa kali Harus mendapatkan Pressing yang cukup ketat Peran itu Coba sempat diambil oleh Ufah Regener Di beberapa kesempatan Tapi juga Ufah Regener Juga mendapatkan Pengawalan yang Membuat dia Juga berusaha Dan juga bisa Melakukan Yang dilakukan Ada Marcelino Ferdinand Wasai bola Langsung kembang ke depan Arahkan Yang terlihatkan Memegang bola Kemudian keberatkan Untuk bisa melihatkan Pengawalan individu mereka Karena situasinya Memang jalan pasir Mereka selalu tertutup Selalu ada dua pemain Yang mengawal Satu jalan Indonesia Untuk lolos keputaran ketiga Buk Dastin Hapner Dan langsung Arahkan dari ke Nata Gagal Buk Bagaimana Kemudian tekanan Dari bola-bola crossing Yang dilakukan Cukup membahayakan Pertahanan dari Indonesia Kita lihat Pemirsa Dua menit tambahan Waktu di babak pertama Hanya dua menit Apanya permainan Agak sedikit bersih Walaupun Kita lihat Ada juga Aksi-aksi Keras Dari kedua Sebelasan Moki Caraka Berduel Kita lihat Arahkan Nara Rafael Strike Agak memberikan Empat dari Strike Terset Kita melakukan Tembakan-tembakan Spekulatif Saya pikir Dengan gawang Muhammad Adi Satrio Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia PSSI Telah menyiapkan Bonus untuk Memotivasi Timnas Indonesia Jelang Laga Melawan Filipina Di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pada Selasa Tanggal 11 Juni Tahun 2024 Bonus tersebut Akan diberikan Jika Timnas Indonesia Lolos keputaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Bonus Untuk Timnas Indonesia Sudah diatur Round 2 Nanti kita bisa lolos Ke round ketiga Kita sudah siapkan bonusnya Demikan juga selanjutnya Semua sudah dipersiapkan oleh PSSI Kata Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji kepada Awak Media di Jakarta Timnas Indonesia Timnas Indonesia Tengah berjuang Lolos keputaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tim besutan Sinta Eyong itu Hanya membutuhkan Satu kemenangan Atau berharap Vietnam Kalah dari Irak Di laga terakhir Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dengan begitu Skuat Garuda Akan mencetak sejarah Lolos keputaran Ketiga Untuk kali pertama Timnas Indonesia Sendiri akan Berhadapan Dengan Filipina Di laga terakhir Putaran kedua Di stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pada selasa Tanggal 11 Juni Tahun 2024 Menjelang pertandingan itu Sumarji memastikan Anak Asus Sinta Eyong Dalam kondisi Siap bertanding Dia mengungkapkan Skuat Garuda Sudah bangkit Secara mental Dan fisik Usai kalah Dari Irak 0-2 Pada Kamis Tanggal 6 Juni Tahun 2024 Persiapan tentu Sudah dipersiapkan Oleh pelatih STY Dengan baik Baik dari Strategi Fisik Dan tentunya Mental Karena berkaitan Dengan kekalahan Kemarin Tentu berdampak Pada para pemain Tetapi Beberapa hari Sama-sama Sudah dipersiapkan Dengan baik Kata Sumarji Pak Ketum Erik Thohir Sudah memotivasi Para pemain Sehingga Dengan motivasi Yang cukup baik Dari semuanya Tentu harapan Dari semuanya Para pemain Akan all out Katanya Dalam kesempatan Berbeda Pelatih Timnas Indonesia Sinta Eyong Percaya diri Skuatnya Mampu melangkah Keputaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selain persiapan Matang Bermain di hadapan Publik Sendiri menjadi Keuntungan lain Untuk di grup Kita saat ini Memang kemungkinan Besar yang lolos Tinggal Irak Vietnam Dan Indonesia Kita kemungkinan Besar lolos Ke babak ketiga Ketimbang Vietnam Apalagi kita Bertanding di kandang Kata Sinta Eyong Dalam konferensi Perjelang Laga Senin Tanggal 10 Juni Tahun 2024 Terlebih Sinta Eyong Juga merasa Timnas Indonesia Sejatinya Bermain baik Meski menelan Kekalahan 0-2 Dari Irak Pada pekan lalu Para pemain Motivasinya Telah bangkit Dan siap Untuk merebut Kemenangan Kontra Filipina Kami sudah Ada motivasi Juga Dan lihat Kondisi Para pemain Mereka Menunjukkan Yang terbaik Dan kerja Keras Pastinya Pastinya Kita akan Lolos Ke babak ketiga Mohon Kepercayaannya Dari masyarakat Kepada kami Kata Sinta Eyong Patnar Oratmangun Ungkap Bahwa Timnas Indonesia Bisa tampil Maksimal Dan mendapatkan Tambahan poin Saat hadapi Filipina Di babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Indonesia Akan melakoni Laga penting Hari ini Tim nasional Indonesia Akan bertemu Dengan Filipina Dimana Indonesia Harus memenangkan Laga Agar bisa Lolos Fase ketiga Zona Asia Dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Laga kontra Filipina Akan digelar Di Stadion Gelora Utama Bung Karno Jakarta Selasa Tanggal 11 Juni Tahun 2024 Kick-off Pukul 19.30 WIB Malam Indonesia Harus mengakui Kehebatan Pasukan Singa Mesopotamia Dengan skor 0-2 Walau kalah Squad Garuda Tetap berada Di peringkat Dua Klasemen Sementara Grup F Zona Asia Dalam Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan Mengemas 7 poin Piala Dunia